hai 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 guys Hai guys aku mau nanya kriteria temen menurut kalian itu seperti apa bagaimana kriteria temen menurut kamu itu yang baik itu kita terlihat seperti apa yang bisa mempertahankan sedikit kadar kewarasanku yang sudah sangat minimalis oke gimana nih menurut anda kriteria temen yang menurut anda baik oh iya oke kalau menurut kamu kriteria temen yang baik gimana ya yang enjoy-enjoy aja lagi sama saya care gitu oke kalau nggak punya duit ngutangin gitu ya kalau ada ya sama ngutang kalau menurut anda vieh ini kameramen saya gimana menurut kamu kita kriteria temen yang baik aku tak punya kriteria sih oke kita kita bisa juga bersifat apa fleksibel ya aku no comment buat dia kalau temen kita jahat ya kita agak jahati lagi oke menurut kamu dot pn dot kriteria temenmu yang menurutmu baik itu seperti apa semua temen jadi temen gitu aja tapi jangan sampai jangan sampai terlalu jauh sampai urusan uang kita masing-masing ya jadi ada ada tempatnya ya waktunya kita rame-rame bareng-bareng gitu ya oh iya oh iya jadi kira-kira yang kalian cari itu misalkan maunya yang seperti apa yang mau diajak seneng bareng yang mau diajak susah bareng jangan hukuman jadi tempat sampah doang pasarnya buat tempat penampuan tapi ingat ya tapi ya ya kenapa ini peringatan rasis peringatan berat kalau berteman jangan sampai duit-duitnya berteman jadi istilahnya kita berteman itu gimana ya menemani bisa suka dan duka tapi bukan berarti harus mengorbankan kalau kamu bisa melupakan aku tapi tolong jangan lupakan utangmu yang belum dikayak ini buat yang punya utang kali ya ya siapa saja dan hanya aku aku mewakili banyak orang oh iya iya yang kadang melupakan urangnya dan urangnya sebagai utang jadi kadang berteman itu bisa hancur gara-gara utang betul gara-gara oh iya do it ini nyambung gak guys tadi kita ini kan nanyanya kriteria teman yang baik oh jadi nyambung ke duit duit